Tidak hanya dunia digital, dunia nyata juga ikut tersuduh. Doni, Vina, coba dikelanian nih. Masa dokter Broto dituduh menyuntikkan vaksin yang bisa menyebabkan menopostin ini pada anak-anak SD? Doni ngerasa ada yang aneh deh. Kenapa cuma dokter Broto terus yang ditonjolkan? Iya aneh. Ini pasti ulah si hoax itu, mah. Kalau gitu, gimana kalau kita bantu cari kebenarannya? Doni, gimana? Kita langsung menoposting aja atau gimana? Sihak, jangan! Terima kasih.